Halo semuanya selamat datang di channel ProMedia 87. F-22 Raptor adalah mahakarya terbaik dari Amerika Serikat. F-22 Raptor menjadi jet tempur generasi kelima pertama yang lahir di dunia. Memulai riset dan pengembangan di awal 1990-an, AS akhirnya memperkenalkan F-22 Raptor ke depan publik pada tahun 2005. Tetapi karena masalah internal militer AS dan ekonomi. Produksi pesawat F-22 Raptor harus dihentikan, karena harga yang sangat mahal dan juga memiliki teknologi di dalamnya yang teramat sensitif membuat Kongres AS tidak mengizinkan jet tempur ini untuk dijual. Sebelum kami membahas lebih lanjut. Kami ingatkan kepada penonton agar menyimak video ini agar tidak ada kesalahpahaman, jadi diharapkan yang belum subscribe channel ini, mari subscribe dulu dan Anda juga bisa like, komen, dan share jika bermanfaat. Kongres AS khawatir teknologi yang sangat tinggi itu jatuh ke tangan musuh. Karena tidak boleh dijual, Lockheed Martin sebagai pembuat pesawat tidak dapat menggunakan skala ekonomis untuk menurunkan harga per unitnya. Bahkan, perjalanan F-22 Raptor sudah tidak lama lagi. Angkatan Udara AS atau USAF menilai teknologi dan kemampuan Raptor sudah tidak relevan di dekade berikutnya. Jika ingin membuat F-22 tetap relevan dengan pertempuran modern, paling tidak untuk 8 tahun ke depan. USAF harus mengeluarkan biaya sebesar 1,8 miliar dolar. Dikutip dari sebuah media, USAF ingin mempensiunkan 33 Raptor. Uang yang seharusnya digunakan untuk merawat pesawat ini dapat dialih fungsikan untuk program Next Generation Air Dominance atau NGAT. NGAT sendiri adalah program pengembangan jet tempur generasi K-6 untuk menggantikan peran F-22 Raptor. Ada pun beberapa alasan mengapa Raptor harus dipensiunkan. Menurut Lieutenant General Clinton Hinote, jet tempur ini memiliki keterbatasan dalam hal jumlah dan variasi misi. Raptor memiliki jarak jelajah yang relatif pendek, hanya 1.850 mil laut dengan dua tangki bahan bakar eksternal dan persenjataan yang kecil, terang Hinote. Bahkan kemampuan bertahannya pun dipertanyakan. Mengingat sudah banyak negara saat ini yang memiliki sistem pertahanan udara canggih serta mampu bersaing dengan platform tempur siluman. Hinote menambahkan jet tempur siluman ini juga menuntun biaya perawatan yang sangat tinggi. Biaya operasional per jam F-22 Raptor mendekati 70 ribu dolar. Dan untuk biaya perawatannya, perunit Raptor memerlukan 150 juta dolar untuk menjaganya tetap hidup. Lockheed Martin mengatakan, jika ingin membuat F-22 tetap tangguh di udara sampai tahun 2040, duit yang harus dikeluarkan sekitar 60 miliar dolar. Berbeda dengan F-16. F-16 Viper sendiri merupakan jet tempur generasi keempat yang sudah terbang sejak 1979. Tapi Usaf masih ingin mengoperasikannya hingga tahun 2040-an dengan beberapa peningkatan. Kami mengantisipasi ratusan F-16 dalam layanan aktif selama beberapa dekade yang akan datang. Terang Usaf kepada Air4C Magazine. Apalagi, F-16 telah mendapati program service live extension program yang disebut, SLEP, atau program perpanjang masa pakai. Sehingga yang awalnya F-16 hanya memiliki masa pakai 8.000 jam, sekarang menjadi 12.000 jam terbang. Dan dengan itu video kami telah berakhir, jika Anda menikmatinya silakan tinggalkan suka dan komentar untuk memberitahu kami topik, apalagi yang Anda inginkan untuk melihat di channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.